Ketika berdiri, tidak boleh mengangkat tangan di rokaat kedua. Tidak boleh. Mau dari rokaat pertama ke rokaat kedua. Langsung Allah, ini bisa batal sholat. Posisi bagi laki-laki, kaki dibuka. Cara membuka kaki sesuai dengan pundak kita. Lebar pundak kita sesuai dengan lebar posisi kaki kita. Jangan terlalu terbuka karena menghabiskan tempat untuk yang lain. Jangan terlalu sempit juga karena ini tidak baik. Ini tidak baik. Kalau kita ada bergeser begini, ini ada menggeduk. Beradu ini ke sini. Jangan sampai beradu. Ketika diputer, kosong. Nanti ada hikmah. Ada hikmah di dalam ilmu silat. Bahwa gerakan sholat itu gerakan yang pas dengan ilmu silat. Jadi orang yang betul dalam gerakan sholatnya, itu orang yang benar di dalam jurusnya. Jurus silatnya. Nah, naruh begini sesuai dengan badan. Karena apa? Karena nanti disunahkan, ini tidak ada celah. Artinya tidak renggang dengan sahabat kita yang sebelah kanan, sebelah kiri. Ini menyentuh, kena. Otomatis ini pun juga akan kena. Itu yang lebih abdol. Cara mengangkat tangan. Ketika Allah Akbar pertama. Jangan sampai ditambah dengan gerakan wajah. Contoh seperti ini. Lagi nunduk. Allah. Allah. Sudah boleh. Cara untuk laki-laki ini. Untuk laki-laki membuka ketiak. Kalau untuk perempuan selalu menutup ketiak. Laki-laki membuka ketiak. Lalu ini pas ini. Jangan lebih ke sini. Jangan. Dan tidak baik kalau lebih depan. Dan telapak tangan ke depan. Tidak boleh ke pinggir. Kedepan. Kenapa? Sesungguhnya, Allahu Akbar ini adalah istilam ke Kaabah. Kaabah di hadapan kita. Kalau lagi tawap, kan begini. Istilam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke hajar aswadi itu. Ke rukunyamanir. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Maka orang yang sholat juga istilam. Dalam setiap gerakan sholatnya. Maka telapak tangan di ke Kaabahkan. Allah ini dibuka. Ini direnggangkan dikit saja. Jangan dikitukan. Jangan. Jangan diginikan. Tapi dibuka ini. Ini direnggang dikit saja. Ini dibuka ketiaknya. Allah. Di sini. Jangan ke sini. Sini. Kedepan. Allahu Akbar. Taruh di sini. Dua telunjuk. Dan gari tengah. Taruh di atas batang tangan kiri. Dan kelingking. Jari manis. Diikatkan dengan ibu jari. Ke. Nah. Ini di dalam. Nah. Taruh ini di bawah dada. Di atas pusar. Ya. Sebagian ulama. Ada yang menaruh di sini. Tidak masalah. Tetap di bawah dada juga. Tidak menyimpang dari hadis. Karena hadis menyatakan di bawah dada. Di atas pusar. Di sini. Ada yang menaruh di sini. Silahkan. Tangan jangan dikinikan. Apalagi begini. Begitu. Ya. Nah. Wajah selalu menghadap ke tempat sujud. Selalu. Kecuali ketika sholat di masjidil haram. Di hadapan kita. Ta'bah bayitullah. Maka di sana ikhtilaf di antara dua kelompok ulama. Sebagian ulama. Mensunahkan dan menganggap. Kaul ini lebih kuat. Tetap pandangan mata. Tidak ke bawah. Sebagian ulama. Malah mensunahkan. Melihat ka'bah. Kalau sholatnya di hadapan ka'bah. Jadi begini aja. Menangkap apa? Jadi. Jangan heran. Kalau ada yang ke sini. Kalau di hadapan ka'bah. Dan ke bawah. Tapi yang lebih kuat. Tetap ke bawah. Paham? Perempuan. Di. Di. Ketiapnya. Lalu. Allahu akbar. Apa? Ruku. Lihat cara ruku. Taruh. Ini. Di sini. Nah ini. Ditekan. Jangan begini. Ditekan. Nanti sarap yang di belakang ini. Tertarik. Orang yang suka punya penyakit. Kaki. Dan persendian ini akan sembuh. Tekan. Baca subhanahu rupiah. Adimi. Minimal tiga kali. Bagusnya sebelas kali. Punggung. Sebaiknya tidak terlalu bawah. Tidak begini. Tapi. Datar. Lurus. Begini. Pandangan mata ke ujung. Ke ujung kaki. Apa? Ibu jari kaki. Sami'allahuliman hamidah. Begini caranya. Sami'allahuliman hamidah. Nah. Diangkat lagi. Sini. Bukan. Sami'allahuliman hamidah. Bukan. Atau. Sami'allahuliman hamidah. Atau. Sami'allahuliman hamidah. Tidak boleh. Sami'allahuliman hamidah. Taruh lagi di bawah. Ya. Taruh lagi di bawah. Jangan di. Lebihkan. Sami'allahuliman hamidah. Lalu. Jangan menggeser-geser kaki. Ketika mau sujud. Atau. Mengangkat celana dan sarung. Atau gamis. Ketika mau sujud. Jangan sampai begini. Itu kan. Ini kan mau pencah nih. Gitu. Itu mah. Jangan. Yuk pencah. Begini. Ulang kade. Jadi. Begitu mau sujud. Tetap kaki di posisinya. Tetap kaki di posisinya. Cara sujud. Yang benar. Bukan mendahulukan tangan. Nah. Bukan begitu. Nanti tidak kuat. Tapi mendahulukan. Lutut. Turun dulu ke bawah. Tuh. Tuh. Turun. Taruh lutut. Lalu. Taruh. Tangan. Ujung tangan. Pas di ujung dada. Eh. Pas di ujung. Pundak. Ujung tangan. Pas di ujung. Cara menaruh tangan. Sedikit dibuka. Jangan begini. Jangan begini. Dikit aja dibuka. Nah. Dibuka ketiak. Lihat. Taruh. Lalu. Dikenakan. Jidat kita. Ditekuk. Leher kita. Kudu kita. Diangkat. Pantat kita. Ke atas. Supaya menekuk. Dibiarkan seberatnya kepala. Dikenakan hidung kita. Ketempat sejud. Ya. Kenakan aja dikit. Jangan ditekan hidungnya. Nanti. Semakin demes. Paham. Dibuka ketiak. Dan. Telapak kaki. Harus. Ingat. Apa. Perut-perut. Dari. Jari-jari. Kaki kita. Harus menekan. Ke bumi. Maaf. Lihat. Ini. Berdiri tegak. Terbuka. Jangan begini. Tidak boleh begini. Tapi. Tepat. Yang tadi. Ketika berdiri. Posisinya di sini. Nah. Ini begini. Lihat. Ya. Terlihat kan. Lalu ketika duduk. Yang kanan. Ini yang kanan. Tidak boleh dirubah-rubah. Tetap di tempatnya. Tuh. Ini patokan. Tetap di tempatnya. Ini yang bagus. Terasa ini. Apa. Tertarik. Urat. Itulah justru yang akan menjadi kesehatan. Bukan karena alasan ini tertarik. Nah. Udah. Jadi begini aja. Karena kita ingin sehat. Dan agama ini menyehatkan. Ya. Jadi tetap di posisi ini. Menaruh tangan di sini. Ujung jari di ujung lutut. Ujung lutut. Paham. Ketika sujud lagi. Taruh lagi begini. Nah. Jadi tinggal. Kaki yang kiri di. Taruh. Ya. Diangkat. Nanti. Sarap-sarap yang dikuduk. Yang dijidat. Yang suka pening. Atau. Yang suka vertigo. Dan sebagainya. Ini akan sembuh. Ketika diteken. Diangkat. Agak lama. Akan terasa. Apalagi yang suka melihat HP. Yang suka pegel. Ininya. Lehernya. Kuduknya. Nah. Ini akan. Sembuh dengan ini. Dan juga. Ini akan menyembuhkan darah tinggi. Ya. Ketika ada pegel di kepala. Di sini. Tapi dilamakan. Dan ditekan seberatnya kepala. Dan pantat. Harus diangkat ke. Atas. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Nah. Tapi harus begini. Lalu ketika mau naik. Rokat kedua. Sunnah. Duduk istirahat. Nah begini. Tuh. Tuh. Sebentar. Lalu berdiri. Yang paling abdol berdirinya begini. Nah. Yang paling abdol ini menahan begini. Lalu mengangkat. Ini yang paling abdol. Ya. Boleh. Berdiri begini. Nah. Namun ini tidak abdol. Ada yang diperutkan. Kenapa? Ya karena dia tadi posisinya ingin cara berdirinya begini. Tapi kalau begini tidak perlu. Contoh. Nah. Begini dulu. Posisinya. Nyalasai. Tuh kan. Lalu begini. Nyalasai. Lalu begini. Tuh kan. Bisa. Atau ke sini. Tuh. Ini yang lebih utama. Ketika berdiri. Tidak boleh mengangkat tangan. Di rokaat kedua. Tidak boleh. Mau dari rokaat pertama ke rokaat kedua. Langsung. Allah. Ini bisa batal sholat. Dalam sholat id. Dalam sholat sunnah. Setelah dari sujud kedua. Mau naik ke atas. Jangan diangkat. Yang diangkat tangan itu. Ketika setelah tashahud awal saja. Posisi tashahud awal. Seperti tadi. Begini. Nanti setelah tashahud awal. Begitu tashahud awal. Mau tashahud awal. Tangan kanan dikepalkan. Dikecualikan telunjuk. Taruh di bawah. Begini. Begitu kalimat. Ashadu Allah ilaha illallah. Il. Baru diangkat telunjuknya. Nah. Yang ini. Ibu. Jari kanan. Tempelkan ke sini. Tuh. Satu kali digerakkan. Tidak digerak-gerak terus. Ini dalam madhab imam syafi'i. Ingat. Sama. Dasarnya adalah hadith. Ingat. Ada yang mengatakan. Ini yang tidak digerak-gerak terus. Dasarnya bukan hadith. Itu orang yang tidak tahu hadith. Ini berdasarkan hadith. Begitu. Lalu ketika mau berdiri. Berdiri begini. Tuh. Tuh. Allahu Akbar. Taruh lagi. Faham. Jangan dibarengi dengan menggerakan kepala. Allahu Akbar. Jangan. Faham. Faham. Ketika tasahud akhir. Setelah sujud. Ya. Sujud. Kedua. Mau tasahud akhir. Maka ini. Cek. Begini. Jangan sampai ke sini. Ditahan. Ditekuk. Ya. Badan kita. Waduh ini agak sakit. Itulah yang akan menyehatkan kita. Tidak boleh jadi merubah posisi dada. Kadang-kadang sesuka ada begini. Jadi begini. Dada jadi keluar dari Qiblat. Batal nanti. Tidak boleh begini. Ya. Tapi usahakan. Dada tetap kemana. Taruh. Ini disini seperti tasahud awal. Begitu asyadu Allah ilaha illallah diangkat. Taruh disini. Sampai kapan ini telunjuk begini? Sampai selesai. Manfitnatil masyihid dajjah. Ketika mau salam baru ini ditaruh begini. Ya. Begitu mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum masih ke depan posisi wajah. Warahmatullah. Tidak memakai wabarakatuh. Sampai warahmatullah. Ini ditekuk. Ini sehingga wajah menghadap ke sana. Pas. Leher lumayan. Umpamanya yang kurang bagus ininya. Apa. Gerak lehernya agak sakit. Tapi justru ini yang menyehatkan. Disengaja ditarik. Begini assalamualaikum warahmatullah. Lalu kembalikan lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan niat salam kepada orang yang hadir. Kalau ada orang. Dan niat salam kepada arwah mu'minin mu'minat. Dan kepada para malaikat. Yang ada di sebelah kanan. Yang ada di sebelah kiri. Nanti dijawab oleh para malaikat. Mendapat jawaban malaikat itu. Kita bisa diampuni dosa. Mendapat rahmat. Diniatkan salam itu seperti itu. Faham? Jelas? Oh. Apa? Sakit ketika ditekuk. Yang tidak bisa. Justru itu yang akan menyehatkan kita. Ingat. Itu harus dilatih. Dilatih terus. Walaupun sakit paksain. Latih. Karena itu akan menyehatkan. Kecuali yang memang jelas-jelas sakitnya mencelakakan. Karena memang posisinya sudah dioperasi. Atau posisinya. Itu lain lagi alasannya. Yang cacat umpamanya. Dah. Lalu kalau salam dalam yang pertama. Kesini. Contoh. Baru asa. Dada sudah berbelok. Bisa batal. Dada tidak boleh. Belok dari Qiblat. Hanya wajah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dengan dada. Ingatkan. Lalu ketika di dalam kunut. Setelah. Sami'allahuliman hamidah. Dalam kunut. Mengangkat tangan begini. Ya. Begini. Dalam kunut. Ya. Lalu ketika. Minta kepada Allah. Agar dijauhkan dari balak. Agar dijauhkan dari musibah. Sebahagian ulama. Ada yang menganggap bagus di. Begini kan. Sebagian ulama. Tetap begini. Ya. Tidak. Tidak heran. Ada yang begini. Ada yang tetap begini. Lalu setelah kunut. Tidak disunahkan. Diusapkan ke. Wajah. Beres. Langsung usap wajah. Tidak. Mengusap wajah itu. Setelah beres salam. Salam-salam baru usap wajah. Ya. Faham? Ya. Tuh. Tapi kalau setelah kunut. Tidak. Mengusap wajah. Lalu dalam kunut. Ada. Kalau kita berjamaah. Imam tetap sunnah dikeraskan. Allahumma ahdina fiman hadait. Amin. Wa afina fiman afait. Watawallana fiman tawallait. Wabariklana fima'atait. Watina bifadlika syaramakadait. Nah. Wa kina ada yang begini. Ikuti saja imam. Tuh. Ada yang begini. Tidak masalah. Tuhan. Ketika fa'inna katakdi wala yukdo'alaik. Makmum membaca fa'inna katakdi. Jangan amin. Jadi. Tapi pelan makmum. Mengikuti imam. Imam tetap keras. Fa'inna katakdi wala yukdo'alaik. Wa innahu la yadhillu mawalait. Wa la i'izzu man adait. Tabarabda rabbana wa ta'alayit. Falakal hamdu'ala maqadait. Wa nasaghfirkan minadhunubi. Wa natubu ilaik. Nah. Ketika baca salawat. Ikut juga salawat. Ketika baca tambahan doa imam. Baru amin lagi. Allahumma salimna wal muslimin. Wa afina wal muslimin. Wa afina wa iya'hum syarrah ma'u sahibi dunya wajin. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahibi wa sallam. Kenapa begitu? Paham? Ingat. Fa'inna katakdi. Di kita banyak yang fa'inna katakdi dipelankan. Tidak disunahkan, dipelankan. Imam mengucapkan fa'inna katakdi. Namun. Itu cuma. Siasat. Ketika makmumnya orang-orang bodoh. Ketika makmum orang bodoh. Daripada nanti makmum mengucapkan amin. Dan itu salah. Akibatnya lebih baik imam dipelankan. Agar makmum tidak mengamininya. Akhirnya imam dipelankan. Tujuannya itu. Bukan disunahkan di dalam pokok. Ingat. Dalam pokok hukum. Tidak disunahkan, dipelankan. Imam itu semuanya keras. Fa'inna katakdinya keras. Semuanya keras. Namun karena di kita orang awam. Akhirnya ikut-ikutan. Fa'inna katakdi walauk tu'alaik. Amin. Daripada mereka salah. Sudah. Namun. Kita harus ngaji. Kalau kita sudah ngaji. Tidak risikan. Tetap imam dikeraskan. Ya. Faham. Jelas. Dan setelah sholat. Disunahkan baca wirid. Setelah sholat. Tidak baik. Menyambung sholat fardu. Dengan sholat ba'diyah. Langsung. Salam-salam. Langsung berdiri. Itu tidak baik. Tapi membaca dulu. Wirid. Yang ba'da sholat. Walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sebagian. Daripada yang disunahkan. Kan. Yang ba'da sholat kembali. Kau kat sebagian. Kurwa kia 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 kia. Mamerkanすu kia.